Halo sahabat UMN, balik lagi sama aku Raffi dan aku Yere. Kali ini kita mau ngomongin apa nih Yere? Hari ini kita mau ngomong-ngomong, mau ngobrol-ngobrol sama salah satu alumni dari desain komunikasi visualnya UMN. Wah siapa tuh, siapa tuh, siapa tuh? Dia ini suka ngambar-gambar, ngelukis-lukis, nggak di kertas, nggak di karton, nggak di kanvas. Di mana? Di muka. Wah keren banget kan? Mungkin kita, aku mau kasih lihat kalian ya, kasih lihat sahabat-sahabat semua dan kamu juga, gimana contoh-contoh gambar-gambar di mukanya nih ya, seperti ini nih. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. Nah, keren banget kan? Keren banget, kamu bisa nggak? Aduh, gambar di kertas, aku udah menceng-menceng gimana, gambar di muka, sini udah aku gambarin tuh ya. Aku bisa? Bisa, bisa. Gambar apa? Menggambar hari-hariku dengan... Daripada kita malah jadi galam, kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Kak Nia. Langsung aja. Nah, ya Reni, saat ini kita sudah kedatangan resumber kita nih. Namanya Kak Natania Ingrid. Nah, halo Kak Natania. Halo Kak Natania. Halo. Halo Kak Nia. Nah, Kak, biar sahabat woman kenal Kak Natania nih, boleh perkenalan. Nama, kemudian angkatan, jurusan, dan peminatan apa sih, Kak? Kemudian Kak Natania lebih akrabnya dipanggil apa nih, Kak? Boleh, betul-betul. Oh, boleh. Jadi kalau nama lengkap aku panjang ya, Natania Ingrid Hendradi. Biasanya dipanggil Nia, cuma belakangan ini aku singkat nama aku jadi Nia Ingrid biasa dipanggil. Kalau misalnya di sosmed ya, gitu. Terus angkatannya 2012, jurusan, DKV, peminatan desain grafis. Wih. Jadi kita panggilnya Kak Nia. Kak Nia, karena... Biar ikrip ya. Karena kebiasaan... Makanya boleh. Karena Akhirnya juga alumni memang anak kata 13 sama 14. Iya. Sempat kayaknya mungkin dulu di kampung sempet ketemu sama Kak Nia, karena kan satu posisi ya. Iya. Oke. Oke Kak Nia, aku mau nanya nih. Kira-kira lagi kesubukannya ngapain aja nih, Kak? Lama ini, Kak? Sebenernya Nia tuh dari sejak lulus UMN memutuskan untuk jadi freelancer MUA nih. Tapi sejak pandemi, Nia memutuskan untuk fokus jadi content creator. Wow. Jadi, di rumah aja nih sekarang ini sih aku bikin karya makeup dari rumah. Oke. Tetap produktif meskipun di rumah aja ya. Kak, berarti itu MUA-nya itu untuk segala misocasion atau gimana, Kak? Mungkin boleh menjelitain juga untuk karya-nya. Oh, oke. Jadi, kalau Nia ini kebetulan MUA-nya lebih ke arah art gitu, Kak. Jadi, awal mulanya Nia itu bisa masuk ke MUA ini juga sebenarnya karena masuk UKM Theater sih. Wow. UKM Theater yang ada di UMN. Ya, ternyata. Iya. Tekoe kasak ya. Iya. Iya. Terus gimana, Kak? Dari situ, sebenarnya Nia memang sudah punya minat gambar sih dari kecil. Nah, pas masuk sana, eh ketemu nih media gambar yang lainnya, itu face painting kan. Nah, akhirnya seperjalanan waktu kuliah itu akhirnya Nia juga memutuskan untuk, yaudah deh aku coba sambil-sambilan juga, makeupnya tuh yang ke arah art. Jadi, kayak fashion juga. Kebetulan teman-temanku juga butuh MUA itu waktu itu buat tugas fotografi. Nah, habis itu juga sambilan makeup-makeup untuk teater-teater lain juga pas aku masuk UKM Theater gitu sih. Berarti bisa. Ke makeupnya lebih yang kreatif ya, Kak? Iya. Berarti juga sedikit mirip buat, kayak buat film-film juga butuh makeup yang kayak gitu-gitu kan, Kak, ya? Iya, benar-benar. Efek segala macem, special effect kayak gitu. Jadi, kalau sekarang sih sebenarnya Nia lebih mendalaminya di face painting sih. Kalau yang film-film itu Nia juga sempat bantuin temannya juga arahnya ke SFX ya, tapi kalau yang itu. Karena Nia memang merasa passion-nya dilukis banget nih. Akhirnya sampai sekarang nih, puji Tuhan. Kemain juga berangkat dari, karena nggak ngapa-ngapain kan tiba-tiba pekerjaan hilang gitu aja. Pas tahun 2020, akhirnya aku pikir, yaudah deh aku coba berkarya aja gitu. Selama 10 hari waktu itu, aku nggak challenge diri. Aku, oke dibanding aku mumet, nggak ada uang. Aku coba berkarya aja, melampiaskan segala ide-ide yang selama ini aku belum sempat lampiasin nih. Terus puji Tuhan, respon yang baik. Hingga sampai sekarang deh, akhirnya konten creator. Nggak nyantai sih. Keren banget itu. Keren ya. Hasil-hasil fotonya, makeup-nya juga ada di Instagram-nya, ada di TikTok-nya juga, Kak, ya? Iya, iya. Suatnya itu keren banget. Mungkin boleh, Kak, dipromosiin, Kak? Boleh, Kak? Dipromosiin Instagram-nya sama TikTok-nya, Kak? Oh, boleh. Jadi Instagram aku, Nia Ingrid. Ingrid-nya itu ingrid. TikTok-nya, Kak? TikTok-nya sama. Sama juga. Tuh, sahabat-sahabat semuanya nih, di-follow. Langsung aja kepoin, Nia Kare-nya, Kak Ingrid. Terus, siapa-sapa mau diduetin untuk di TikTok-nya gitu ya? Kak, siapa-sapa mau digambar, makeup-in sama Kak Ingrid ya, kan, Nia ya? Iya, mungkin kan. Bisa tuh. Berarti memang ini semua bermula dari masa kuliah yang mencantai-cantai, terus juga memang suka. Sering bantu-bantu. Dan emang suka juga ya. Betul-betul. Benar, benar. Akhirnya bisa sampai sekarang. Dan kemungkinan pandemi terjun langsung di dunia content creator, Kak, ya? Iya, benar. Sama sekali nggak nyangka sih, jujur aku ingat banget waktu itu. Jadi kalau di UMN pas jaman aku nih, aku nggak tahu nih sekarang masih nggak ya? Jadi semester awal, kalau misalkan aku di DKV itu, ada namanya traditional painting. Jadi aku kemana-mana tuh bawa kanvas. Nah, kata temanku sih, waktu itu lukisanku lumayan bagus. Wih, gitu. Lumayan bagus. Nah, akhirnya temanku bilang nih, dia ketua teater saat itu, namanya Dirat. Dia bilang, kayaknya kamu bisa deh jadi pengurus makeup-nya. Terus aku bilang, aku benar-benar nggak bisa makeup, gitu. Enggak, nggak usah kamu bagi face painting-nya aja, gitu. Terus aku mikir, wah ini kayaknya menarik nih. Nah, dari situ berangkat dari kecemplung, akhirnya jadi nih ya sekarang nih ya. Benar-benar sebuah, aduh aku speechless nih, Kak. Awalnya nggak sengaja berarti ya. Karena kayaknya kamu berbakat, nggak taunya langsung, wah langsung ditekunin, langsung jadi karya ya. Apalagi pas memanfaatkan peluang pas pandemi ini di rumah aja, berkaryanya dengan cara yang lain. Dan memang, kalau memperkenalkan juga ke sahabat-sahabat semuanya, Kak, ya. Jadi kalau untuk MOA itu nggak melulu untuk yang makeup-makeup cantik. Ya. Untuk mukaan, untuk pendangang, keolah-olah-olah, mungkin juga ada makeup artist untuk yang, untuk dunia aktif kayak gini, Kak, ya. Benar-benar. Dan ini juga menurut aku juga hal baru. Aku ngerasa, aku ngerasa juga sejak pandemi sih, mungkin banyak juga teman-teman MUA yang di rumah aja. Sekarang banyak nih lahir konten-konten creator baru yang arahnya ke art makeup. Sejak latih challenge juga ya, kalau misalnya ingat-ingat awal-awal pandemi itu. Iya. Iya, gitu sih. Oke, nih, Kak Nia kan udah sering makeup-in orang juga, MUA juga, terus juga udah jadi konten creator nih. Kita mau tanya, apa sih, Kak, pengalaman seru selama jadi MUA sama konten? Oke, kalau pengalaman seru jadi MUA itu, kayak ada rasa yang nggak tergantikan aja gitu loh menurut aku. Jadi, wah berat ya banget. Sebenarnya itu tuh udah aku rasain dari awal pas masuk theater, ketika misalnya aku bisa gimana tuh ikut membantu dia tuh jadi lebih percaya diri gitu, pada saat di panggung. Itu tuh rasa nggak tergantikan sih, jadi aku bisa, dia kayak bisa menjadi karakter dia seutuhnya gitu. Nah, sebenarnya pas saat Nia lulus UMN, Nia juga mengambil beberapa kursus sih, jadi makeup juga nih buat graduation dan juga sebagainya, misalnya makeupnya basic ya. Tapi poin utamanya itu sih, tetap yang dimana kita bisa buat orang tuh jadi percaya diri gitu. Habis itu, kalau misalnya kreator, tantangannya ya, kalau kreator ini tantangannya sebenarnya masih sangat baru nih, sangat newbie, baru 2020. Nah, pasti Nia yakin sih kebanyakan dari kreator itu memulai sendiri. Nah, kalau kreator itu, ibaratnya semua kita lakuin sendiri sih, jadi makeup juga, jadi videographer juga, jadi editor juga gitu sih. Tantangannya lumayan. Dan pengalaman jadi seorang kreator tuh paling seru apa kayak yang bisa di-share nih? Karena kan mungkin sekarang lagi anak-anak SMA tuh kayaknya seru ya jadi konten kreator. Sambil sekolah online ya. Kayaknya, kayaknya suka nih kayak di konten kreator itu pengalamannya emang boleh di-share ini nggak Pak? Pengalaman serunya ya, gimana tuh aku bisa menciptakan karya yang fresh aja yang baru gitu. Karena kalau bisa, kalau dari aku sendiri, aku tuh ketika misalnya menciptakan sebuah makeup, aku mau ketika aku membuat sesuatu, itu mengasah diri aku gitu. Jadi, biasanya sih aku nggak bener-bener meniru dari yang udah ada. Jadi, antara aku modifikasi untuk lebih belajar lagi, atau bener-bener baru gitu. Jadi, itu kan pasti tantangannya berbeda ya dibanding kita mengikuti sesuatu yang udah ada gitu. Habis itu pengalaman serunya sih, jadi banyak kenal teman-teman juga yang sesama konten kreator, saling support. Dan nggak nyakasih, ternyata kalau misalnya di bidang aku ya, ternyata tuh Indonesia banyak banget. Tadi ya aku pikir pas awal kuliah, aduh yang menekan di bidang art makeup kayaknya sedikit nih. Nah, ternyata banyak gitu. Terus banyak kenal sana-sini, terus juga banyak yang support juga, jadi makin semangat berkonten. Kayak gitu sih. Bagus sih, Kak. Jadi, pengalaman serunya menurut Tania ini, apa? Challenging. Challenging itu seru. Dan bisa menambah ilmu buat diri sendiri juga ya, Kak ya. Belajar juga sambil belajar juga men-challenge diri sendiri untuk bisa melebihi limit yang kita punya sekarang. Bisa terus lagi berikan terbaik, lagi berikan terbaik sambil belajar juga. Itu tuh nilai-nilai diri, Kak ya, yang bisa dicontoh sama sahabat teman-teman semua. Jangan pernah mau tak aja di titik yang udah kalau bisa, tapi terus lagi, terus lagi. Gitu ya, Kak ya. Itu yang sahabat teman-teman semua harus contoh. Do the best terus tuh. Terus belajar. Jadi, gimana kita bisa coba untuk tarik kapasitas kita lebih lagi gitu? Gak puas dengan apa yang kita udah ada. Mungkin kita, aduh, takut susah kita coba yang segini aja deh. Tapi, kalau misalnya kita bisa lebih, mungkin sih agak lebih repot ya. Tapi, why not gitu loh. Iya, betul. Besar kapasitas. Dan yang tadi aja kan ya bilang, dulu aku bawa kanvas tuh buat resume painting. Sekarang, udah gak di kanvas melukisnya di muka. Medianya lain ya. Di muka. Itu kan juga ada challenge tersegiri juga. Gimana, melukis di kanvas sama lukis muka itu pasti beda. Dan itu kan juga belajarin dan udah bisa melampauin. Itu sebab banget kita. Dan tadi nambah koneksi juga ya, kak Ania ya. Jadi, nambah teman-teman baru dan nambah kita tuh punya komunitas jadinya ya. Betul. Nah, terus sekarang kan kan Ania juga banyak nikah. Maksudnya, sekurangan negeri kompetitor, juga ada MUA juga. Itu juga mungkin bikin, apa namanya, beberapa macam. Untuk bagi waktunya tuh gimana sih, Kak? Mungkin kalau kakak sendiri, yang bisa share ke teman-teman, ke sahabat, teman-teman semua tips dan trik bagi waktu untuk kita semua. Oke, ini boleh banget sih. Tapi jujur aku pun belum sempurna. Aku pun juga sekarang masih struggle. Karena misalnya, kalau misalnya kakak boleh tahu aku tuh makeup lama banget. Bisa, kadang belasan jam dan berhari-hari gitu. Tapi, paling kalau misalnya aku mau sharing gimana cara bagi waktunya. Pertama, pasti kita tulis dulu nih apa yang kita mau achieve sama tanggung jawab kita. Misalnya, kita ada kerjasama. Kalau aku kan misalnya kerjasama-sama. Ada beberapa brand gitu. Kita susun dulu yang mana jadi priority kita. Nah, itu yang harus dikerjain duluan. Itu aku catat aja sih di agenda. Jadi, kadang-kadang supaya kita tuh nggak anak seni, kadang-kadang tuh suka mudah ke distrik. Aku mau ngejain ini dulu nih, ini dulu sesuai mood aku gitu. Begitu sih. Jadi, harus bener-bener dicatat. Oke deh, aduh harus ini dulu pokoknya priority gitu. Nah, baru deh yang bawa-baunya bisa dikerjain. Mungkin yang sifatnya lebih ringan ya pekerjanya. Itu. Tentuin skala prioritas. Bener banget. Salah satu caranya bisa dicatat. Iya, betul-betul. Kalau nggak mah, aduh kerjain apa ya hari ini? Aduh, aku mau kerjain ini belum selesai kerjain ini. Belum selesai kerjain ini. Bener. Jadi, tentuin skala prioritas, sahabat moment tips dari kainnya. Nah, Kak Nia ini sekarang kita tadi udah ngobrol-ngobrolin karya-karya Kak Nia. Terus juga udah kita udah ngobrol pengalaman Kak Nia selama jadi MUA dan content creator. Sekarang kita mau tanya nih, flashback. Kenapa sih Kak Nia pilih UMN gitu ya? Flashback lagi nih, cuma kalau SMA dulu nih. Dapat tahun berarti ya. Sebenernya alasan utamanya itu, pertama pastinya karena ada jurusan isian grafis. Tapi berangkat juga sebenernya nih Nia jujur agak-agak sedikit ragu sedikit. Tapi lagunya lebih ke arah dirinya ya, karena sebenernya kan sebenernya memang suka lukis. Terus aku mikir, kalau ngelukis jadi apa ya? Prok-prok-prok jadi apa? Nah, yaudah. Aku pikir kayaknya desain grafis cocok nih. Soalnya kan ada kayak eksekusi gambar-gambar juga pasti gitu kan. Ya gitu alasan kedua, kebetulan aku domisilia di daerah Tangerang juga. Jadi aku tuh pengen ketika aku kuliah, aku bisa benar-benar maksimal di sana, ikut komunitasnya, ikut social life-nya. Jadi dapetnya maksimal lah, nggak cuma akademisnya aja gitu. Gitu sih. Jadi karena pertama suka seni ya, suka seni, lukis tadi kan. Juga segaraknya dekat dari rumah ya Kak ya, di Tangerang. Benar, benar. Emang kalau boleh tahu, Kak, dulu SMA di mana ya, Kak? SMA-nya di Penabur Garing Serpong. Oh, oke. Halo, SMA Penabur Garing Serpong. Siapa tahu ada adik-adik kelas di Kakak lagi nonton? Ada kelasnya nih. Keren banget. Nah, Kak, tadi kan udah kita tanya ya, kenapa sih pilih UMN? Nah, kalau kenapa pilih jurusan DKP-nya sendiri, kenapa tuh, Kak? Apa memang karena udah suka ngelukis tadi? Atau mungkin ada alasan lainnya kan ya? Oke, jadi kalau misalnya alasan kenapa aku masuk DKP-nya itu, aku memang sudah mikirin sih. Nanti akhirnya aku bakal masuk desain grafis. Kebetulan, aku udah mikir-mikir juga. Kayaknya aku cocok deh kalau misalnya nanti akhirnya jadi grafik desainer nih. Meskipun belum pernah benar-benar nyemplung gitu. Jadi aku udah ngembayain, aku bakal sketsa-sketsa logo nih gitu. Ini Kakak udah pertimbangkan atau udah mikir-mikir mempersiapkan kuliah ini sejak kelas 3 SMA atau mungkin dari kelas 2 atau mungkin dari sebelumnya Kak? Udah dari sebelumnya sih. Nah, kebetulan ini, jadi bahas ke ini deh, aku punya SMP ya. Jadi pas aku SMP di Penabur itu juga kebetulan ada semacam ex-school ya bilangnya. Nah, aku itu ikut ex-schoolnya itu kebetulan desain grafis. Dan juga pas SMA-nya, peminatannya juga yang ke arah melukis gitu. Jadi aku kayak udah mikir juga, rasa-rasanya sih bidangnya yang cocok, aku bakalan didesain grafis nih kayak gitu. Berarti udah menemukan fashion-nya dari sejak gini ya. Di asah, di asah ya. Dan ini pentingnya juga untuk masalah teman-teman semua juga mempersiapkan masa depan, mempersiapkan kuliah. Nggak ngepet-ngepet dari kelas 3 SMA, tapi dari kelas 2 kelas 1 SMA. Jadi kita bisa banyak apa ya, ikut ex-school yang mengarah ke mana ke situ, jadi memperdaleng. Jadi kita juga udah belajar juga hal lain gitu sih. Kayakannya dari SMP loh berarti. Udah boleh kebayang. Udah kebayang. Udah tau, sukanya apa. Oh nanti kira-kira pas kuliah masuknya kesini, udah tau ya. Atau mungkin nih buat sahabat woman kan mungkin namanya juga anak remaja ya, masih cari-cari, masih mencari jati diri. Mungkin masih bingung nih, sukanya apa, sukanya apa. Nggak apa-apa, kamu coba cari-cari tau tentang beberapa bidang yang kamu suka. Kayakannya kan mungkin cari-cari tau juga ya, terus baru ketemu satu bidang gitu kan. Jadi sahabat woman cari-cari tau dulu bidang apa yang kalian suka, terus coba aja jalanin beberapa. Pasti kan ada tuh yang kalian lebih sukain gitu. Jadi nggak usah gini. Dan aku juga, kalau saat aku SMA itu pengangkuh, aku juga sambil, ya namanya kita punya temen kan. Karena kita bisa lihat, kita bisa lihat nih respon temen kita gimana akan, apa yang kita lagi kerjain gitu. Ini bisa sambil juga dapet masukan juga dari orang-orang sekitar kita gitu. Kadang-kadang kan mungkin kita, sebenarnya kita siapa yang bisa menilai diri kita. Cuma kadang-kadang kan kita juga butuh masukan orang lain juga kan, yang lihat. Oh iya bener deh, kamu kayaknya oke nih disini ya tuh, dan sebagainya gitu. Iya, iya. Ini mengumpulkan pengalaman secara 4, selama 4 tahun sebenarnya sudah sih. Tapi yang bener-bener aku rasakan hingga sekarang, aku tuh jadi seseorang yang peka untuk membuat sebuah estetika. Aduh, berat ya bahasanya. Anak seni beda ya. Iya, habis itu juga gimana kita bisa bikin sebuah karyasan itu yang, kalau misalnya buat aja, gambar aja asal bisa lah. Maksudnya semua orang maybe bisa ya, tapi gimana kita bisa punya meaning di baliknya gitu loh. Karena kan biasa kayak, kamu kenapa nih ciptain ini gitu, harus ada alasannya juga gitu. Se-abstrak-abstraknya, biasa kita kan abstrak pun juga, biasa mungkin karena perasaan kita, apa-apa harus ada alasannya gitu. Tuh, habis itu juga, kalau misalnya pengalamanku, teman-temannya itu sangat mendukung sih, apalagi di teater ya. Jadi serba bisa aja, kalau misalnya di teater itu kan kayak, aku masuk ke, betul-betul aku suka musik juga, jadi divisi musik, acting, jadi ekspresif gini. Habis itu belajar makeupnya. Dan juga di DKV Women ini aku ngerasa, kita tuh belajar gak cuma satu, kebisannya gak cuma satu. Jadi aku ingat banget kayak belajar fotografi, belajar anatomical drawing, jadi gak cuma tangannya di asal untuk gambar aja, tapi juga ada pelajaran branding juga, gimana kita branding sebuah merek gitu. Terus fotografi juga banyak, teman-teman gue yang lurus dari women, mungkin mereka ngerasa passion mereka lebih di foto nih, jadi fotografer kayak gitu. Jadi sangat luas sih, kayak ada juga nih, jadi web designer gitu sih. Jadi ibaratnya masuk ke DKV Women belajar banyak ya. Iya, dan bisa menemukan juga apa yang kamu suka gitu loh. Iya, dan peluang kariernya juga banyak, contohnya salah satunya Kak Nia ini ya. Betul, bisa menjadi entrepreneur juga kan, jadi content creator gitu kan, luar biasa hati. Terus tadi juga untuk, kalau dari kuruk-kuruknya sendiri Kak, dari dosen-dosennya juga deh, gimana Kak? Apakah dosen-dosen itu yang galak-galak? Galak-galak, killer-killer atau mungkin malah yang gimana Kak? Menurut aku sama sekali gak killer sih, jadi sampai sekarang bahkan ada beberapa dosen yang masih komen-komenan di Instagram aku, terus juga mereka support gitu. Meskipun aku ingat banget waktu itu, pada saat aku pembuatan tugas akhir aja itu aku udah mengarah ke makeup gitu, mereka dukung banget gitu loh. Aku ingat di karya tugas akhir aku, aku bikin buku bagaimana cara makeup hack gitu. Wow, keren. Baca gak? Ini nanti saya mau baca, iya. Saya mau belajar makeup ya. Menggambar muka saya sendiri kayak Nia ya. Ini juga sih yang aku dapet, yang selalu aku ingat pelajaran anatomical drawing, gimana kita gak cuma melukis, mengarsir, membuat lebih peka akan dimensi-dimensi dalam sebuah lukisan itu, bikin aku makin keasah sih pada saat juga art makeup tuh memudahkan sekali gitu. Iya, gitu sih. Terus bagaimana kita bisa tahu komposisi peletakan tuh bagusnya, estetikanya gimana. Itu tanpa sadar kayak sudah terbentuk jadinya di dalam dirinya sih. Berarti bisa dibilang, hal-hal yang kata pelajari selama kuliah kemarin, itu semua kebantu atau kepake match gitu ya, Kak, sama apa yang kata tekuni sekarang di dunia kerja? Benar-benar, kebantu banget. Kayak contohnya juga tadi, bisa belajar fotografi, videografi, mungkin juga ada video segala macem, itu yang bisa kepake sekarang sebagai content creator, Kak, ya? Benar banget, iya kayak gimana tuh, kita gak cuma asal pengambilan foto aja, tapi kan pasti ada komposisinya gimana tuh, role of third dan sebagainya, waduh kepake ternyata sekarang, senang banget sih. Iya, kan? Makanya sahabat UMN jangan ragu masuk dari TAPE UMN ya, semuanya banyak ilmu yang bisa kamu ambil. Dan jadi juga kamu mengatahnya skill yang kamu punya gak cuma skill satu doang, tapi juga punya skill-skill lain yang bisa kamu pake yang mungkin bisa aja ke depannya kayak kanya gini, maksudnya awalnya mikrofon biasa, tapi karena udah punya skill untuk dibidang foto, udah tau nih gimana pengambilan foto yang bagus, terus juga video bisa ngedit juga, jadi kan seorang character, bisa bikin tiktok ya, Kak, ya? Bisa di Instagram, gitu kan? Terus juga bisa menggambar atau menikis wajah juga lebih gampang, karena udah dipajarin juga selama kuliah, gitu. Itu banyak banget benefit yang masuk ke UMN ya, Kak, ya? Iya, dan tadi yang perlu di-highlight tuh dari Kak Nia tadi, aku dengar tadi dosen-dosen DKV Ulama tuh suportif, ya? Sampai sekarang pun masih ada yang kontak-kontakan bahkan komen-komen di Instagram, ya? Iya, iya, benar. Bahkan kadang-kadang kayak suka dosen UMN yang kasih aku referensi makeup gitu, ini nih bagus, gitu. Halus ya, gitu? Kayak ngobrol-ngobrol sama teman, gitu. Eh, makeup ini bagus sih. Jadi nggak ada kayak terlalu barrier banget, kayak, aduh, Pak, Pak, gitu. Nggak ada ya, Kak, ya? Karena dosen-dosen DKV-nya UMN tadi suportif, dan setahu aku pun dosen-dosennya emang friendly banget sih sama masih. Karena dan juga nggak cuma akademisi, tapi juga praktisi, Kak, ya? Iya. Itu yang paling penting. Salah satu alasan aku juga gimana aku milih kuliah itu, aku sih, sebelum-sebelum aku masuk UMN, aku juga tanya-tanya juga, Kak, gimana sih di UMN? Aku lihat tuh nggak cuma teori aja, tapi juga prakteknya, terus juga UKM-nya juga banyak, ya? Lebar banget ada yang waktu itu Inggris, Jepang, apa gitu. Maksudnya ada bahasa juga, ada teater juga. Jadi itu yang bikin aku, oh, aku nih masuk sini, kayak yang tadi, nggak punya satu kebisaan aja, aku bisa mengembangkan bakat aku ke arah lain. Karena kita nggak pernah tahu, kan. Mungkin sekarang kita ngerasanya, aku bakal di sini nih. Tapi ketika kita mengembangkan, oh, ternyata aku lebih terasal nih, lebih fokus lagi tujuannya di mana, gitu. Dulu Kakak ikutan organisasi atau kepanitian itu nggak, Kak? Selain UKM, katak, 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 katak. Aku pernah ikut ini kepanitiaan Miss UMN. Oh, oke. Ini di panitiannya atau di Miss UMN-nya nih, Kak? Waduh. Kayaknya juga. Iya, jadi waktu itu nih, juga bahkan pas masuk Miss UMN, ngebantuin make up-in Miss UMN-nya sih. Oh, oke. Jadi tim panitianya, Kak, ya? Iya. Oke, oke. Terus, tuh. Banyak banget pasti organisasi-organisasi, ataupun apa namanya? UKM-UKM, kepanitiaan, acara, segala macem di UMN. Karena buat sahabat UMN nih, kalau yang belum tahu, kalau UMN itu tidak hanya mementingkan hard skill, tapi juga soft skill. Betul ya. Nah, banyak banget yang bisa kamu dapetin, karena di UMN itu ladangnya lah, kalau kamu mau belajar misalnya ke pemimpinan, terus misalnya lagi cara berorganisasi, dan itu memberikan banyak sekali manfaat. Kalau dari Kania sendiri, dari soft skill yang terima di UMN, ada yang mau dicariin nggak, Kak? Apa aja yang udah pernah. Terus, apa implementasinya sekarang? Jujur, Nia, itu dulu orangnya, sebenarnya sih udah emang suka ngobrol gitu, tapi kerasa kadang-kadang tuh, apalagi ngomong di depan, di depan panggung dan sebagainya itu, pemalu banget sih. Tapi ketika Nia masuk, kebetulan waktu itu Nia ikutin teater, gimana Nia bisa lebih percaya diri untuk di depan panggung, ditonton oleh ratusan orang, waktu itu Nia misalnya jadi pemeran tertentu gitu. Terus juga, ya belajar bersosialisasi dengan berbagai macam tipe orang sih, karena kebetulan waktu itu Nia di teater, banyak banget yang ikut ratusan juga orangnya, macem-macem dari berbagai daerah, dan seru sih jadinya nggak cuma kenal yang kayak tadian, kan ya mungkin sekolah di Gadisepo, kebanyakan domisininya Jakarta dan Tangerang. Sekarang ada dari Pontianak, dari Medan, dan sebagainya. Betul-betul banget. Dan sekarang bahkan ditontonnya nggak cuma ratusan orang, tapi ribuan ya, bukan puluhan ribuan ya. Iya, seluruh Indonesia. Dari TikTok-nya kan luar negeri juga, di TikTok, di Instagram, keren banget sih. Keren-keren. Nah, Kak Nia nih, aku juga boleh dong minta sedikit, sedikit trik nih buat sahabat umen semua, yang lagi nonton mungkin kelas 3 SMA, atau mungkin SMA atau SMP sekalipun, gimana ya cara-cara pilih jurusan, pilih kuliah yang baik buat mereka. Boleh, mungkin dari sini ya, silahkan. Oke. Kalau tips dari aku, gimana cara kita milihnya itu adalah, kita tahu dulu apa yang kita suka. Nah, yang suka ini, harus kita bagi lagi nih. Jadi, gimana kita tuh rasa sukanya ini, kita mau hidup di dalamnya sih. Jadi, ketika kita benar-benar mencintai hal ini, kita tuh rasanya nanti pada suatu saat nanti ya, misalkan kita nggak dibayar untuk itu pun, kita mau untuk melakukannya. Itu jadi sebuah titik, aku akhirnya mutusin sih mau masuk desain grafis, karena aku lihat peluangnya, oh, aku suka nih, memang mengembangkan ide-ide kreatif, misalkan dari tangan kemudian ke digital. Oke, jadi kalau yang kedua itu, gimana cara aku pilih kuliah, aku cari tahu dulu sih, gimana kuliah, apa aja yang diajarin di kuliahnya, apakah lebih ke teori-teori aja, atau banyak prakteknya, kemudian juga gimana komunitas-komunitas yang ada di dalam kuliah tersebut, sorry, lebih ke eventnya kali ya, ngomongnya apa ya, kayak misalnya di sebuah main gitu-gitu, yang acara-acaranya, gimana aku bisa berorganisasi, karena soft skill-soft skill itu tersebut juga, menurut aku penting sih, gimana kayak kemampuan untuk berkomunikasi, ya gitu, terus juga aku sering juga nih, lihat gimana alumni-alumni mereka sekarang jadi apa, kayak gitu, gitu sih Mali. Ini salah satu contohnya nih ya, ini salah satu alumni yang berpastasi, ini yang bisa kalian tonton dari AOP akhir, ini yang bisa dijadiin salah satu cara untuk memilih jurusan dan kampus, makanya kuliah UMN aja. Iya, masukin di kafe UMN, biar jadi sama kayak Kak Nia nih, wah keren banget sih. Mantap. Kak Nia, selanjutnya nih, untuk akhir kali, aku pengen dong Kak Nia, untuk ngajak-ngajak ke sahabat UMN semua, boleh dari adik kelasnya di Penabur, ya seluruh Indonesia lah, buat masuk ke adik kafe UMN ya. Buat teman-teman yang mau masuk UMN, nggak perlu ragu lagi, karena di sana kalian bisa belajar banyak banget, nggak cuma hard skill, tapi juga soft skill, kayak aku sekarang juga, banyak banget ilmu-ilmu yang aku udah pakai dari UMN, thank you so much UMN, nggak perlu ragu lagi. Nah, sabat UMN tuh, jadi nggak usah ragu lagi untuk masuk di kafe UMN ya, ya ya. Betul banget, karena di UMN, nggak cuma hard skill, tapi soft skill, dan juga hal lain di organisasi, di kepanjadian, di kelas, semuanya diajarin, dan itu pakai banget sampai ke dunia pekerjaan, seperti Kak Nia sekarang ya Kak ya. Benar, pakai banget. Terima kasih banyak Kak Nia, atas waktunya, sudah mau sharing-sharing sama sahabat teman-teman semua, tentang pengalaman Kak Nia nih, jadi seorang konektur dan juga, dan jadi alumi di kafe UMN. Iya, betul banget. Luar biasa banget. Sukses selalu ya Kak ya. Tetap sehat juga, Kak Nia dan harus berkarya. Iya, terima kasih UMN. Dadah, ditunggu kalian di UMN ya. Nah, itu tadi dia nih, sharing-sharing dari Kak Nia ya. Jadi, prospek kerja di DKV itu, ada luas sekali. Bener banget. Salah satunya bisa jadi content creator juga ya, dari kemampuan dia, skill yang udah dia miliki dari SMP ya, dia suka dengan lukis, gambar, segala macam, ditambah dengan dia belajar DKV di UMN, ilmu-ilmunya kepake semua, sampai jadi seperti sekarang ini. Yes, betul banget. Makanya kamu, mau usah ragu lagi untuk daftar di Cafe UMN. Betul banget. Langsung aja daftar di www.umn.ac.id. Dan jangan lupa juga, untuk lihat sosial mediannya UMN, ada di Instagram, ada di mana? Atau Universitas Multimedia Nusantara, dan di atpmb.umn, dan ada juga di TikTok. Di atjoin.umn, sama untuk nonton nih, semua podcastnya UMN, dan juga video-video UMN, ada di YouTube-nya UMN, ada di... Universitas Multimedia Nusantara. Serta Facebooknya juga dengan nama yang sama ya. Yes, betul banget. Jangan lupa juga buat kalian, ikutannya juga nih, info session dan tes beasiswanya UMN. Iya, betul banget. Buat teputin beasiswanya sampai, 8 semester. Tapi kalau khusus DKV, itu bisa sampai semester 1 ya, sahabat UMN. Betul banget. Gratis kuliah, gratis masuk. Iya, betul banget. Kapan lagi? Kapan lagi? Langsung aja daftar. Ya daftarnya tadi di www.umn.ac.id. Oke, langsung aja sampai jumpa di podcast kita, kedepannya. Dadah!